Intro Banjir, Probolinggo 26 Mei 2022 Dilansir dari Jona Surabaya Raya, Banjir mengenangi Jalur Pantura penghubung Probolinggo Situ Bondo di Jalan Raya Nasional ke Camatan Gending Kabupaten Probolinggo Kamis 26 Mei 2022 Banjir mengakibatkan atau diakibatkan oleh intensitas hujan tinggi yang terjadi di Kabupaten Probolinggo sejak pagi Salah satu pengguna jalan, Taufik, melaporkan pada Jona Surabaya Raya Kalau banjir yang menghanyutkan jalan itu membuat kemacetan Mas, banjir mas di Jalan Raya Nasional masuk desa berumbungan Lor ke Camatan Gending Jelas Taufik, melalui sambungan teleponnya Bahkan Taufik sendiri mengirimkan sejumlah video banjir dan kemacetan Macetnya lumayan agak panjang mas, paparnya Taufik menjelaskan, kalau kendaraan roda 2 tidak bisa menerobos banjir tersebut Kalau sepeda motor tidak bisa menerobos mas, kalau menerobos pasti macet Tegasnya Sebelumnya diberitakan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Mengeluarkan peringatan dini secara tertulis terkait potensi hujan deras di beberapa wilayah Provinsi Jawa Timur, Kamis 26 Mei 2022 Dalam ketenangan tertulisnya, perkiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya Untuk mewaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat Pagi hari di wilayah Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Gresik, Lamongan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Malang, Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Situ Bondo Terima kasih telah menonton!